Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK tengah menyoroti aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal. PPATK bahkan memblokir beberapa rekening dengan nilai sebesar 150 miliar rupiah. Nilai transaksi itu berasal dari 8 rekening yang diperoleh dari satu penyedia jasa keuangan terkait investasi ilegal. Sebelumnya PPATK telah melakukan penghentian sementara dan blokir mencapai nilai sebesar 202 miliar rupiah yang berasal dari 109 rekening pada 55 penyedia jasa keuangan. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai temuan PPATK terkait investasi ilegal langsung saja kita bergabung kembali bersama reporter Sirena Graciela serta juru kamera Irham Andriaji. Sirena, apa saja temuan terbaru PPATK terkait investasi ilegal? Ya wis dan juga pemirsa hingga saat ini pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK terus menelusuri dan juga melakukan pemantauan terhadap aliran dana dari investor ke berbagai pihak terkait dengan produk investasi ilegal ini. Di mana baru saja tadi dilakukan konferensi pers oleh kepala PPATK yaitu Ivan Yus Tiavandana, kemudian juga dari Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto hingga Dirti Bideksus Barreskrim Polri yaitu Brikjen Wisnu Hermawan. Di mana untuk kasus ini juga PPATK terus bekerjasama dengan Mabes Polri dari pihak PPATK sebagai penelusur uang begitu atau mengikuti kemana uang tersebut mengalir kemudian juga dari Mabes Polri ini sebagai penindak lanjut begitu, sebagai penegak hukum. Kemudian pada saat diselidiki ini PPATK mengaku mendapat banyak temuan baru terkait dengan rekening-rekening yang diduga merupakan sumber begitu mengalirnya transaksi ilegal ini. Bahkan dari laporan masyarakat yang masuk ini totalnya ada sekitar 375 laporan transaksi yang isinya ini terkait dengan rekening yang sudah dibekukan sebelumnya. Hingga saat ini jumlah transaksi terkait dengan rekening ilegal yang terus dipantau sebanyak 8 triliun. Dan dari rekening-rekening tersebut ini dilihat ataupun diketahui dan ditemukan adanya transaksi terkait dengan pembelian barang mewah. Kemudian juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU juga ada ditemukan begitu kemungkinannya. Bahkan juga terkait dengan transaksi ke luar negeri ini juga ikut ditemukan oleh PPATK dimana ditemukan ada beberapa transaksi baik dari luar negeri ke Indonesia ataupun yang sebaliknya dari Indonesia ke luar negeri. Yang melibatkan setidaknya ada beberapa negara begitu seperti Singapura, Australia hingga China. Kemudian juga ada kecenderungan bahwa investasi-investasinya juga dilakukan dengan menggunakan metode penipuan dimana dilakukan dengan tawaran yang luar biasa instan kemudian juga kemudahan proses bagi para membernya. Sehingga nantinya kerugian yang didapatkan para member ini dianggap sebagai suatu resiko yang harus diambil pada saat ingin mengikuti investasi ilegal tersebut. Nah dari temuan-temuan baru ini total sudah berapa banyak rekening yang diblokir oleh PPATK terkait investasi ilegal? Ya hingga saat ini Awis dari PPATK merilis begitu sudah ada 121 rekening yang dilakukan penghentian transaksi dimana jumlahnya ini mencapai 353 miliar bahkan lebih begitu hampir 355 miliar. Dari total 121 rekening yang ditemukan ini 64 rekening diantaranya terkait dengan alat kesehatan kemudian juga 13 rekening diantaranya yang ilegal ini terkait dengan forex kemudian ada yang terkait dengan CIEF, Afiliator dan juga Binary Option. Dari total 121 rekening ilegal tersebut setidaknya ada 56 yang ditemukan sebagai penyedia jasa keuangan. Transaksi ilegal ini terbagi dalam beberapa fase begitu. Ada yang dari perusahaan kemudian juga ada dari kooperasi, trading hingga Binary Option. Hingga saat ini juga dari Mabes Polri juga masih terus berusaha mengusut begitu bersama dengan PPATK terkait dengan kemana aliran uang dari transaksi ilegal ini dimana untuk sejumlah tersangka juga sudah ditemukan sebelumnya dan sudah ditetapkan kemudian juga sejumlah aset seperti barang-barang mewah, kemudian kendaraan, rumah, hingga aset lainnya seperti rekening juga sudah dibekukan oleh pihak kepolisian dengan total mencapai ratusan miliar rupiah. Kemudian dari PPATK pun juga akan terus bekerjasama dengan pihak luar negeri seperti dari lima negara begitu dari pihak PPATK mereka untuk melacak transaksi uang tersebut dimana untuk kerjasama ini juga dilakukan khususnya untuk melacak terkait dengan transaksi ilegal binomo. Kembali ke Anda di studio Awis. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda. Pemirsa demikian reporter Sirena Graciela serta juru kamera Irham Andriaji melaporkan dari gedung PPATK Jakarta Pusat.